Intro Ya kembali di Lansetok dan masih bersama Bapak Tulus Abadi dari LKI Pak Tulus, kalau kita lihat dari beberapa hal yang dikomplankan oleh konsumen gitu ya terkait dengan bandara, di dalamnya ada pelayanan maskapai dan juga pelayanan bandara sendiri yang paling banyak dikomplain itu apa Pak Tulus? Ya yang paling banyak itu trennya selama 5 tahun terakhir, bahkan lebih itu adalah soal delay, terlambatannya ini terjadi karena mungkin di satu sisi banyak, waktu itu banyak pemerintah membuka maskapai-maskapai baru atau kemudian banyak maskapai yang mengajukan izin ruto baru tapi kemudian tidak diimbangin dengan jumlah armada yang ada atau jumlah sumber daya manusia yang ada seperti pilot atau pramugari dan lain-lain sebagainya sehingga banyak mengajukan di lapangan seperti itu sehingga terutama untuk maskapai yang karakternya LCC untuk post carrier yang klaim-klaimnya murah lah gitu nah itu sering mengalami seperti itu nah ini sebenarnya penyelesaiannya harus ada dari sisi hulu ya pemerintah harus mengaudit tentang efisiensi dari pembukaan ruto-ruto baru oleh maskapai atau bahkan perizinan-perizinan yang diberikan oleh maskapai terkait dengan maskapai baru walaupun saat ini tidak ada maskapai baru lagi bahkan yang ada trennya akan berguguran karena kalah bersaing dan kedua pengaduan soal tadi soal hilangan di bagasi ya bagasi cukup signifikan juga ini mestinya ada sinergi antara pihak maskapai sendiri dan juga pihak bandara di bandara-bandara mana saja Pak Tuls? ya bandara-bandara besar ya seperti Soekarno-Hatta, Medan, bahkan Denpasar ya ada Surabaya dan pokoknya bandara-bandara besar itu potensinya paling besar oke ya kalau itu dilihat dari peringkat beberapa hal yang kemudian banyak dikomplinkan lah ya kalau kita lihat dari sisi bandara ataupun dari sisi maskapainya sendiri seberapa besar itu akhirnya diimbangi atau diakomodir dengan perbaikan fasilitas menurut data YLKI sendiri seperti apa? ya kalau yang bandara misalnya ya sebenarnya keluhan-keluhan itu kami pernah mempertemukan dalam satu forum dialog antara pengadu-pengadu di bandara dengan pihak manajemen bandara yang suka komplain ya termasuk dihadiri oleh direksi dirutnya yang kemudian ada titik-titik temu dan ada perusahaan-perusahaan yang bisa diselesaikan dalam jangka pendek dan juga jangka panjang kalau kaitan dengan jumlah toilet dan segala macam itu bisa diselesaikan tapi kalau kemudian kapasitas yang kurang ini kan tidak bisa cepat ya berwaktu lama makanya sekarang sedang dibangun terminal 3 ultimate itu kan konon katanya untuk mengurangi beban Sukarno Hatta yang sangat tinggi sehingga dibangun terminal baru, runway baru dan bahkan kemudian dibuka halim yang tadinya tidak dipakai untuk komersial sekarang dipakai komersial seperti ada Garuda, Citilink dan lain sebagainya dan kemudian katanya juga akan dibuka di Pondok Capi nah itu kan sebenarnya dalam rangka mengurangi beban Sukarno Hatta yang sudah sangat sangat kalau dibayangkan Sukarno Hatta itu dalam satu hari bisa 1.300 penerbangan yang naik dan turun ini kan sebenarnya kita tragis dan ironis ya karena kita hanya punya satu bandara yang bisa melayani itu karena kalau kita bandingkan dengan London misalnya itu ada 4 bandara yang bisa melayani itu dan ingat Sukarno Hatta itu termasuk 10 besar bandara tersibuk di dunia tapi infrastrukturnya tidak mendukung untuk itu sampai 2016 atau 2018 nanti ada Pondok Cabe Halim lebih ramai berarti konsumen apa yang bisa dilakukan? bersabar begitu kalau misalnya sekarang kita lewat yang dari terminal 3 gitu kita mau masuk ke pesawat saja sampai nanti runwaynya jadi yang ketiga itu harus diputer-puterin dulu naik bis gitu kan bisa sampai setengah jam, satu jam sendiri terutama yang banyak dikeluarkan sebenarnya kesigapan petugas juga sangat penting dalam arti misalnya gini, toilet ya kita lihat ketika itu betul-betul menjadi indikator terhadap pelayanan itu karena bisa dilihat secara kasat mata gitu ya ya, mesinnya kan betul-betul petugasnya bisa diantisipasi misalnya jumlahnya ditambah atau frekuensi membersihkannya ditambah ya sehingga walaupun ada sekian ratus orang yang lalu-ulang setiap menit, setiap jam itu di, toh bandara luar itu juga bisa bersih ya toiletnya, tapi kita lihat toilet-toil di bandara kita termasuk Sukarnata itu tidak sebersih yang ketika kita melihat di tempat lain termasuk juga walaupun namanya bandara internasional ya termasuk juga kebudayaan ngantrinya oke ya ngantrinya yang masih ngantri dan ini, maaf budaya kita karena banyak penumpang-penumpang baru naik pesawat ya dia tidak bisa memperlakukan pesawat tidak bisa memperlakukan bagian bandara artinya dari konsumennya sendiri juga banyak yang maaf buang air kecil tidak bisa di klosetnya oke, itu dari penumpangnya juga harus sampai di situ ya oke, teredukasi ini jam makan siang, jadi kita tapi kalau misalnya tadi mengingat ya penerbang-penerbang baru gitu ya calon penumpang baru gitu ya yang mereka memang bawa barang-barang dan mereka nggak bisa taking care barang-barang mereka sendiri gitu sebenarnya apa yang harus dilakukan kan mereka belum notice oh harus dikasih gembok atau harus dikasih label segala macem itu ada nggak sih unsur dari misalnya sisi manajemen gitu ya memberitahukan bahwa harusnya 1, 2, 3 hal yang harus dilakukan untuk menyimpan bagasi gitu ya mestinya, mestinya ada tapi mungkin biak manajemen tidak sampai sedetail itu ya itu juga menuntut kita dari konsumen itu ada common sense untuk untuk mengantisipasinya tetapi yang dilakukan biak manajemen dan juga regulasinya seperti itu itu misalnya adalah tidak boleh menyimpan barang berharga di dalam bagasi ya sering konsumen mengklaim kehilangan di bagasinya karena dia menyimpan barang-barang yang seharusnya tidak disimpan di dalam bagasi termasuk uang karena kemudian ada klaim konsumen yang kehilangan uang sampai ratusan juta karena disimpan di dalam bagasi nah bagi saya ya oke bahwa dia kehilangan ya kita apresiasi bahwa itu dia bisa klaim tapi kenapa uang sebanyak itu disimpan di dalam bagasi ya kenapa tidak dibayarkan ke kabin artinya dari konsumen atau penumpang juga sebetulnya bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya dengan berjaga-jaga oke baru-baru ini ada apa namanya pilot dan juga pramugari yang positif menggunakan narkoba lah ya ini kemudian sangat mengkhawatirkan sebetulnya dari sisi maskapanya screening SDM-nya sendiri sejauh ini seperti apa Anda melihatnya? itu mungkin lainnya ke hulu juga ya faktor-faktor hulu yang menyerimpung dari salah satu maskapai atau maskapai-maskapai lain karena begini di satu sisi maskapai-maskapai kan membuka rute baru berlomba-lomba untuk dapat rute baru ya untuk meraih income yang banyak dan karena mereka dikejar untuk menyecil pesawat leasing pesawat dan segala macam sehingga dia buka rute baru di berbagai daerah di Indonesia untuk domestik saja lah misalnya tapi kemudian tidak diimbangi ingat bahwa persoalannya bukan hanya menyediakan rute dan atau armada tapi juga jumlah sumber daya manusia khususnya pilot karena selamatan konsumen juga akhirnya terbengkalai gitu ya ya itu kemudian bisa makanya ini tidak boleh main-main karena bisa berimplikasi terhadap keselamatan sehingga rekrutmen pilot dan juga kemudian rute-rute baru itu regulator, kementerian berhubungan berhubungan, dijen berhubungan udara itu harus betul-betul pengawasan di lapangan harus sangat-sangat kuat ada langkah yang sudah dilakukan oleh ILKI, langkah komunikasi supaya memang ini kemudian adalah satu hal yang harus diperketak gitu ya kita dalam berbagai forum dialog itu kita tekankan untuk itu ya karena itu tidak boleh main-main sebenarnya dalam sisi keselamatan safety dalam perembangan itu tidak ada toleransi sekecil apapun zero tolerance terhadap aspek keselamatan sehingga dalam hal apakah liburan, high session atau apa soal keselamatan tidak ada toleransi yang bisa diawasi adalah services tapi kok anehnya sekarang kalau misalnya ini bilang wiki tadi ada yang terbukti pilot dan juga pramugarinya terbukti narkoba atau yang ada sempat waktu itu satu pesawat yang ada suara di kabinnya suara yang tidak seharusnya begitu tapi kok itu tidak berpengaruh terhadap tiket penjualan mereka mas sama-sama aja jadi apakah ini menunjukkan bahwa konsumen ini gak ada pilihan lain loh adanya ini, oh ini yang paling murah jadi mereka milih yang paling murah misalnya seperti itu ya kalau sisi keselamatan harus regulator yang melakukan pengawasan itu sehingga konsumen jangan dibebani untuk sisi keselamatan ya kalau services ya konsumen harus itu tapi memang sebenarnya ini menyangkut daya beli ya karena sebenarnya konsumen kita masih daya belinya masih belum terlalu baik sehingga sangat sensitif terhadap penerbangan-penerbangan yang menerapkan LCC atau penerbangan yang katanya murah sehingga belum peduli terhadap services pelayanan ya sekali lagi tidak bicara keselamatan kalau ada hal-hal yang aspeknya keselamatan itu tugas pemerintah untuk menghukum mereka sekeras-kerasnya yang lalai ya ini beda dengan prinsip saya dalam memilih tiket pesawat kalau saya gak masalah harganya yang penting murah tapi kalau misalnya kita nyari tiket memang itu yang dicari ya yang agak aneh gini kan yang pelayanan yang bintang 5 itu bahasa di dalam penerbangan itu misalnya Garuda bintang 5 itu saya pernah survei 70% penumpang Garuda itu adalah penumpang yang biaya dinas oh asyik 70% ya artinya sebenarnya konsumen kita itu belum mampu untuk naik Garuda oke termasuk iya termasuk kita oke kita masih ada beberapa segmen Pak Tulus kita akan lanjutkan saya juga akan segera kembali